Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah wafatnya Rasulullah s.a.w Pada awal safar tahun ke-11 Hijriah Nabi Muhammad s.a.w pergi ke Gunung Uhud dan melaksanakan sholat untuk para sahabat Uhud Setelah itu beliau pergi ke masjid dan berkata kepada kaum muslimin Sesungguhnya aku meninggalkan kalian dan aku menjadi saksi atas kalian Demi Allah saat ini aku melihat danauku Rautah telah diberikan kepadaku kunci-kunci simpanan dunia Dan demi Allah aku tidak takut jika setelah kematianku kalian menguasai dunia Tetapi aku takut jika kalian berlomba-lomba mengejar dunia Pada suatu malam Nabi keluar menuju pemagaman baki Lalu memohonkan ampunan untuk penghuni kubur di sana Dan bersabda Assalamualaikum wahai ahli kubur Semoga kalian dalam keadaan yang baik Aku menghadapi fitnah Kematian yang datang seperti sepotong malam yang kelam Akhirnya diikuti oleh awalnya Yang akhir lebih buruk dari yang awal Sesungguhnya kami akan segera berjumpa dengan kalian Sesuai kehendak Allah Ya Allah ampunilah para penghuni baki Para keluarga Para istri dan para sahabat dekat Nabi Merasakan bahwa saat perpisahan dengan junjungan mereka Rasulullah SAW telah semakin dekat Namun mereka berusaha menyingkirkan perasaan itu Mereka masih enggan berpisah dengan baginda Nabi Pada hari Senin 29 Sofar 11 Hijriah Dalam perjalanan pulang dari baki Tiba-tiba Rasulullah merasa sakit kepala Tubuhnya menggigil Para sahabat melihat keringat membasahi surban yang melilit kepala junjungan mereka itu Rasulullah Menderita sakit selama 13 hari Kendati demikian Ia tetap sholat mengimami kaum muslimin selama 11 hari Saat merasa sakitnya semakin berat Rasulullah SAW bertanya kepada istri-istrinya Dimana giliran ku esok hari Mereka memahami maksud pertanyaan Nabi SAW Dan kemudian membawanya ke rumah Sayyidah Aisyah RA Nabi SAW berjalan di papah Oleh Al-Fadhal bin Abbas dan Ali bin Abi Talib Dengan kepala dililit surban karena sakit Rasulullah menghabiskan seminggu terakhir hidupnya Di rumah Sayyidah Aisyah RA Pada hari Rabu Lima hari sebelum wafat Saat merasakan demam dan rasa sakitnya sedikit reda Nabi SAW memasuki masjid Lalu duduk di atas mimbar Dan berkhutbah kepada orang-orang yang menyemut di hadapannya Semoga laknat Allah atas orang Yahudi dan Nasrani Mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai tempat ibadah Jangan sampai kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah Usai berkhutbah Nabi menawarkan dirinya untuk dikisos Siapa yang punggungnya pernah kucambuk Maka inilah punggungku Balaslah apa yang telah kulakukan Dan siapa yang pernah kucaci atau kucela Maka inilah aku Balaslah apa yang telah kulakukan Kemudian Nabi SAW turun dari mimbar untuk sholat zuhur Usai sholat Ia kembali naik dan duduk di atas mimbar Lalu berwasiat mengenai kaum Ansar Aku berwasiat kepadamu mengenai kaum Ansar Karena mereka adalah keluarga dan rumahku Telah berlalu dan terhapus keburukan mereka Dan telah abadi kebaikan mereka Maka sambutlah segala kebaikan mereka Dan maafkanlah segala keburukan mereka Para sahabatku, para teman-teman yang dirahmati Allah Meski dalam keadaan sakit yang cukup parah Nabi Muhammad SAW Tetap mengimami seluruh sholat fardu Bersama kaum Muslim Hingga hari itu Hari Kamis Empat hari sebelum wafat beliau Dan pada hari itu Nabi mengimami sholat maghrib Dan membaca surah Al-Murussalam Kemudian pada hari Sabtu atau Ahad Dua atau satu hari sebelum wafatnya Nabi merasa lebih sehat Lebih bugar Sehingga ia keluar dipapah oleh dua sahabat Untuk sholat luhur Ketika itu Abu Bakar akan mengimami orang-orang Melihat kedatangan Nabi SAW Abu Bakar mundur Dan mempersilahkan Rasulullah ke tempat pengimaman Nabi memberi syarat agar ia tidak mundur Dan berkata kepada dua sahabat yang memapahnya Dudukkanlah aku di sisi Abu Bakar Keduanya kemudian mendudukkan Nabi di sebelah kiri Abu Bakar Yang melanjutkan sholatnya bersama Rasulullah SAW Dan kaum Muslimin Mendengar takbir yang diucapkannya Pada hari Senin Ketika kaum Muslimin Mendirikan sholat subuh Di belakang Abu Bakar Mereka terkejut Melihat Rasulullah SAW Menyebabkan tirai kamar Aisyah Lalu memandangi mereka Yang sudah berbaris rapi untuk sholat Rasulullah tersenyum Dan tertawa sekilas Sayyidina Abu Bakar Mundur dari tempat imam Karena mengira Bahwa Rasulullah akan sholat bersama mereka Hampir saja kaum Muslimin Membatalkan sholat Karena gembira melihat Rasulullah Keluar dari kamarnya Namun Para sahabatku Nabi memberi isyarat Agar mereka menyelesaikan sholat Selanjutnya Rasulullah kembali memasuki kamar Dan menutup tirainya Saat waktu duha Pada hari yang sama telah berlalu Rasulullah memanggil istri-istri dan keluarganya Fatimah Az-Zahra Radiyallahu anha Yang segera menemui Rasulullah Terlihat sangat berduka Melihat ayahandanya Yang sangat menderita Dan berusaha menahan rasa sakit Yang teramat berat Ia bertanya kepada ayahandanya Yaitu Rasulullah s.a.w Teramat sakitkah duhai ayah Rasulullah menjawab Setelah hari ini Ayahmu tidak akan lagi merasakan derita Wahai Fatimah Kemudian Rasulullah memanggil Al-Hasan dan Al-Husain cucu-cucunya Mencium keduanya Lalu mewasiatkan kebaikan kepada mereka Setelah itu Rasulullah memanggil istri-istrinya Menasehati dan mengingatkan mereka Rasulullah akhirnya Berwasiat kepada seluruh manusia Dirikanlah sholat Dirikanlah sholat Dan perlakukanlah budak-budak kalian dengan baik Rasulullah mengulangi wasiatnya itu Berulang-ulang kali Terdengar Tarikan nafas Rasulullah semakin pendek Pendek Sehingga Aisyah r.a segera menyandarkan kepala beliau Di atas pangkuannya Aisyah r.a menuturkan saat-saat terakhir perjubahannya Dengan Rasulullah s.a.w Katanya Nekmat terbesar sepanjang hidupku Adalah bahwa Rasulullah wafat di rumahku Di hariku Di antara waktu pagi dan siangku Dan sesungguhnya Allah menghimpun air ludahku dan air ludahnya di saat kematiannya Abdurrahman ibn Abu Bakar memasuki kamar dengan siwak di tangannya Rasulullah bersandar di pangkuanku Dan aku melihatnya memandangi siwak yang dibawa Abdurrahman Sehingga aku menduga beliau ingin bersiwak Aku bertanya kata Aisyah Maukah kuambilkan untukmu? Rasulullah menganggukkan kepalanya Lalu kuambil siwak itu Namun Rasulullah tampak semakin payah Aku bertanya lagi Ku lembutkan untukmu? Rasulullah mengangguk sekali lagi Lalu aku melembutkan siwak itu Atau meminta seseorang untuk melembutkannya Dalam riwayat lain Disebutkan bahwa Nabi s.a.w Sendiri menggosok giginya Bersiwak sendiri Di depannya diletakkan sebuah baskom kecil berisi air Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam baskom itu Lalu membasuh wajahnya Seraya berkata La ilaha illallah Sesungguhnya bagi setiap kematian adalah Sakaratul maut Usai bersiwak Rasulullah mengangkat tangannya atau jari-jadinya Sementara pandangannya menembus atap rumah Kedua bibirnya tampak bergerak-gerak Aisyah mendengarnya berkata liri Bersama orang-orang yang engkau beri nikmat diantara para Nabi Suddikin, Syuhada, dan Salihin Ya Allah Ampunilah aku Sayangilah aku Dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi Ya Allah Engkau lah kekasih yang maha tinggi Itulah suara lirih-lirihnya Nabi yang didengar oleh Syedah Aisyah Rasulullah SAW Wafat di ujung waktu duha Hari Senin Tanggal 12 Rabiul Awal Tahun 11 Hijriah Ketika genap berusia 63 tahun lebih 4 hari Menurut hitungan tahun Qamariyah Ummu Aiman RA Pengasuh Nabi menangis keras Sehingga seseorang bertanya kepadanya Wahai Ummu Aiman Apakah kau menangis karena kepergian Rasulullah SAW Ummu Aiman menjawab Demi Allah Aku menangis bukan karena aku tahu bahwa Rasulullah pergi ke tempat yang lebih baik dari dunia Aku menangis karena kabar dari langit secara langsung telah terputus Para sahabat menangis keras Seakan mereka tak pernah menangis sebelumnya Para wanita menangis sejadinya Semua orang yang mendengar kabar duka itu menangis keras Seakan-akan mereka tak pernah menangis sebelumnya Kota suci Madinah berkabung Bahkan seluruh semesta berduka Ketika itu Abu Bakar sedang berada di rumahnya Dan ia bergegas menunggangi untanya menuju masjid Nabi Setibanya di masjid Ia melihat orang-orang telah berkumpul Ia melewati mereka dan tidak berkata apa-apa Ia bergegas menuju rumah Aisyah Ia melihat Rasulullah telah ditutupi sehelaikain Abu Bakar menyingkapkan penutup wajahnya Kemudian mendekap dan mencium wajah Rasulullah SAW Ia menangis dan berkata Demi ayah dan ibuku Allah akan menghimpunkan dua kematian bagimu Kematian yang telah ditetapkan Allah atas dirimu telah engkau alami Setelah itu Abu Bakar memasuki masjid Dan ia melihat Umar sedang berteriak-teriak kepada orang-orang Abu Bakar berkata kepadanya Duduklah Tetapi Umar tak mau duduk Kemudian Abu Bakar mengucapkan syahadat dengan suara yang lantang Sehingga orang-orang berpaling kepadanya dan mengabaikan Umar Abu Bakar berkata Barang siapa yang menyembah Muhammad Sesungguhnya Muhammad telah mati Barang siapa menyembah Allah Sesungguhnya Allah maha hidup tidak akan mati Allah berfirman dan Muhammad tidak lain Hanyalah seorang Rasul Telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul Apakah jika ia wafat atau dibunuh Kalian akan berbalik ke belakang Atau murtad Barang siapa yang berbalik Maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit juga Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur Abu Bakar berhasil menenangkan Dan mengukuhkan kembali hati para sahabat yang berduka dan terguncang Mereka kembali kepada keimanan yang istiqalma Semua sahabat yang hadir di masjid Seakan-akan baru mendengar ayat itu pada saat itu Mereka seakan-akan tidak pernah mengenal ayat itu Sampai Abu Bakar r.a membacakannya Kemudian orang-orang membaca ayat itu Hingga nyaris semua orang yang ada di sana membacanya Para sahabatku rahimahkumullah Demikianlah penggalan kisah Wafatnya Rasulullah s.a.w Semoga bermanfaat Wallahu'alam bisawab